Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alif Kali ini kita akan mengecek pertumbuhan akar teman-teman Ini udah umur 1 bulan Dan nanti saya kasih pin di atas ya teman-teman ya Seperti apa waktu saya proses awal pengakaran Jadi teman-teman bisa lihat di video sebelumnya Nah ini sudah proses 1 bulan Seperti apa pertumbuhan akarnya Nanti kita cek setelah intro terlebih dahulu Oke langsung aja kita lihat seperti apa Nah ini hasilnya setelah 1 bulan teman-teman Ada yang udah ngakar, ada yang belum Tuh, ini udah ngakar Ini Kakarnya udah tebal teman-teman Teman-teman bisa lihat Nah seperti itu ya Itu akar-akar halus Nah yang halus-halus seperti ini Ini bukan jamur ya teman-teman ya Itu serabut dari akarnya teman-teman Jadi itu bukan jamur Itu serabut dari akarnya Kalau yang marble itu cukup lama ya Tadi aku lihat Itu tuh cuma sedikit banget teman-teman yang keluar Pantes ya harganya masih lumayan tinggi Karena proses pengekaranya juga Cukup lama Aku lupa ini ID nya apa Tapi ini bagus, cakep Warnanya teman-teman Cakep, cakep Yang ini marble teman-teman Yang ini aku lupa ID nya Ini SF seperti biasa SF tuh aneh ya teman-teman ya Nah bisa cepat bisa lama teman-teman Ini karnelian Tuh akarnya Ini aku lupa Tapi ini cakep Ini akarnya juga udah tumbuh Nah untuk proses selanjutnya Karena ini masih disimpan Aku simpan di tempat pengakaran Nah ini udah aku proses Ketempat normal ya teman-teman Aku pindahin ke tempat yang normal Jadi biar akarnya gak terlalu kekeringan Aku kasih ini teman-teman Topping lagi teman-teman Kasih aku topping lagi Agar akarnya gak langsung kena matahari ya Langsung kering teman-teman Nah ini aku tutupin Jadi gak takutnya kalau gak dikasih topping lagi Biasanya itu Akarnya kering teman-teman Terus kaktusnya stress Terus dia gak mau Tumbuh lagi akarnya Dan nanti kisut kaktusnya Terus kering Kalau gak kering nanti busuk Jadi kalau udah proses Seperti ini Ini kan Dari awal Gak aku kubur ya teman-teman Cuma aku geletakin Kalau yang dikubur gak masalah Gak usah kasih topping lagi Kalau yang dikubur tuh udah Biasanya tuh udah Akarnya udah enjoy Nah itu kelebihannya Kalau yang dikubur Teman-teman Dikubur sedikit teman-teman Itu alasan saya Kenapa Kadang saya tuh lebih suka Yang dikubur teman-teman Tapi kalau Jaga-jaga Biar Meminimalisir pembusukan ya Kalau dikuburkan Lembabnya lebih tinggi Itu ya Dikletakin aja Gak masalah Tapi kalau Selama ini Aku lebih suka yang Dikubur sedikit teman-teman Jadi dari awal tuh Udah kayak gini Udah dikubur Kalau kecil Kecil-kecil segini tuh Emang kadang Susah dibedain teman-teman Kalau gak ada ID-nya ya Entah itu Orange atau Hybrid yang lain Itu bedain itu Bukan orange loh Tapi Kalau kecil kayak gini teman-teman tuh Tapi hijaunya disini Udah kelihatan tuh Hijanya hija tuh Dua Kalau yang lain tuh Hijanya hija muda Ini Waktu awal tuh hitam Karena mungkin Cahaya matahari Yang ini teman-teman Kurang Jadi dia tuh Kembali ke hijau Tapi awalnya hitam Ini teman-teman Indukannya juga hitam Kurang Sinar matahari Ini nanti aku langsung kasih ke tempat Normal teman-teman Jadi udah kena Sinar matahari Kalau teman-teman Lihat video yang sebelumnya itu Kan aku simpan di tempat Rak khusus pengakaran ya Disitu Teman-teman ulik lagi lah Di video yang lama-lama itu Aku taruh situ Untuk topeng teman-teman Bisa pake apa aja ya Teman-teman ya Enggak usah Enggak usah Enggak harus pake akadama Bisa pake pasmal Atau fumish Terserah Yang penting akarnya Enggak Kena sinar matahari Langsung Jadi Terpendam Maaf ya teman-teman Kalau Gambarnya Enggak fokus Karena Yang satu Nuangin Topeng Yang satu Pegang kamera Ini Kadang Enggak fokus Sudah habis ini Nanti aku siram Sekalian aku Bersih-bersih Bagian Atas yang ketutup Dengan Topping Sudah gitu aja teman-teman Nah segini ya Nanti ini kita siram Tapi intinya kayak gini teman-teman Kalau udah Dicek satu bulan Sudah keluar akar Sudah muncul ke permukaan Itu teman-teman bisa Langsung kasih topping Biar akarnya Enggak kekeringan Oke teman-teman Mungkin sampai disini dulu ya Video kali ini Mengenai proses pengakaran Kalau teman-teman masih bingung Silahkan ketik di kolom komentar Sebisa mungkin nanti saya Atau teman-teman bisa membalasnya Ini Nanti saya siram Finishingnya Nanti saya siram Dan saya akan bersihkan Ini Akadama yang masih nempel Di atas-atas sini Oke gitu aja teman-teman Jangan lupa subscribe Like Dan klik lonceng Agar teman-teman dapat notifikasi Kalau saya upload video terbaru Sekian Saya Alif dari Jogja Gurun Sampai jumpa Di video selanjutnya Semoga Sukses Mantap Sub indo by broth3rmax